Selamat pagi, ini adalah pohon durian montong yang berusia kurang lebih satu tahun. Alhamdulillah sekarang pohonnya cubur, daun-daunnya sudah tumbuh bat hijau. Ini batang-batangnya juga bagus, bagus batang-batangnya. Nah ini karena hujan, jadi pucuknya ke bawah. Ini adalah pucuk setelah pemotongan pucuk awal. Nah ini tumbuh pucuk baru lagi. Nah ini tingginya sekarang sekitar 3 meteran. Kalau tidak dipotong pucuknya, dia bisa tinggi sekitar 5 meter. Alhamdulillah disini cubur karena sering hujan. Jadi kayaknya cocok untuk tanam pohon durian montong. Nah daun-daunnya, tubur. Jadi kita mengecek daun-daunnya. Satu minggu sekali kita cek apakah ada kulet atau hama-hama lain. Kalau ada hama, kita akan semprot agar dia tidak merusak daun-daun atau daun-daun pohon durian bawor ini. Batangnya dia samping, batangnya ke samping-samping dia. Jadi manfaat pemotongan pucuk itu bermanfaat. Jadi dia batangnya ke samping, buahnya nanti akan ke bawah. Jadi tidak ke atas. Jadi kalau buahnya ke bawah, metiknya enak, itu gampang. Kalau tumbuh ke atas, itu nanti buahnya tambah ke atas. Jadi manfaat pemotongan pucuk, inilah pemotongan pucuk. Jadi ke samping. Nah inilah iantip dari saya. Manfaat pemotongan pucuk. Jadi agar batangnya ke samping. Terima kasih. Terima kasih.